Masih bertalian dengan bab lima tadi tentang passion and conviction, hasrat memimpin kenapa? Karena terbeban, Pak. Aduh, Pak. Saya enggak tega melihat seperti itu, Pak. Saya berhasrat, enggak bisa tidur saya. Dua malam yang lalu, saya memang sukar tidur. Saya orang yang cepat tidur. Saya langsung WA semua rekan-rekan sekerja saya. Di banyak tempat. Mari ambil waktu doa dan puasa bahkan kalau boleh. Kita ada pergumulan seperti ini. Ayo, ini bukan hanya ditanggung oleh satu orang. Mari bersama-sama kita pikul beban ini. Saya jam setengah dua. Tapi ada yang kebanyakan sudah tidur. Baru satu orang yang merespon saya. Ada passion. Lalu ada conviction. Bapak, Ibu, marilah kita habis-habisan dengan dua hal ini. Apa itu? Passion and conviction. Kalau Anda tidak ada passion, jangan mengejau. Kalau Anda tidak ada conviction, tolong jangan mengejau. Jangan memimpin kalau enggak punya keyakinan. Dan keyakinan itu dari Tuhan, bukan dari tadi. Dari Tuhan yang kita yakini. Nah, sekarang bab enam. Memimpin. Panggilan memimpin. Mandat memimpin. Beban memimpin. Kepercayaan memimpin. Oh, kesempatan memimpin. Visi memimpin. Misi memimpin. Hidup melayani memimpin. Mari kita perhatikan satu persatu. Panggilan memimpin. Bapak, Ibu, sekalian. Memimpin itu suatu special calling. Ya. Bukan general calling. Kalau general calling itu yang saya sebut alamiah. Anybody have chance and ability to lead. Oke. Alamiah kan? Tapi ini Allah, ini namanya memimpin kepemimpinan Allah. Kepemimpin Allah dan kita terlibat dalam kepemimpinan Allah. We've informed into God's leadership. Maka itu, pemimpin itu adalah suatu panggilan khusus. Ya, panggilan khusus. Dan saya yakin ya, Ibu Dahlia, siapalah semua kita di sini. Maaf, saya sebut-sebut. Yang saya nampak loh. Karena kan ada 38 orang ya. Pokoknya yang nampak di mata saya, yang disebutlah Pak David. Atau saya buka lagi. Yang lainnya. Nanti Pak Sevi kok pilih kasih. Hanya mereka-mereka yang disebut. Maaf, di screen saya hanya 4 orang yang nampak. Sekarang yang saya nampak, Pak Yosef, Ibu Siska, Pak Defri, Ibu Aida, dan Pak Hendra. Sekarang yang berikut, Pak Mesak, Pak Stefanos, Pak Daji. Ini kan di pinggir ini loh. Pinggir laptop ini loh. Kan hanya 5 orang. Oke. Saya cair lah supaya jangan. Masak Bapak hanya sebut-sebut mereka? Pilih kasih ya. Kasian deh loh. Enggak lah. Sekarang ada Ibu Christina Astuti. Memimpin itu suatu panggilan khusus. Dan diyakini khusus. Ya sekali. Diyakini khusus. Seumur hidup. Dan ini kalau Tuhan panggil, ya Tuhan lengkapi. Kalau Tuhan panggil, Tuhan sertai. Kalau Tuhan panggil, Tuhan bekerja. Tapi kalau Tuhan enggak panggil, doamu sia-sia. Tuhan sertai aku. Moh. Moh. Kenapa? Kamu enggak gue utus ke sana. Saya enggak panggil kamu loh. Bagaimana kalau Tuhan sertai. Kalau Tuhan panggil, panggilan khusus ini. Enggak usah minta Tuhan sertai. Pasti disertai. Ya. Padahal sih. Enggak usah doa-doa omong kosong. Enggak usah doa-doa omong kosong. Tuhan pasir sertai. Tadi saya dengan Ibu Siska sempat call in. Telepon. Dia bilang, Ibu enggak usah berdoa. Enggak usah berdoa. Karena saya bilang, saya invite beliau joinlah dalam program kami ini. Dia sudah dokter ministri. Dan karena mau mengajar, perlu MTH lah. Sudah MDiv juga. Saya bilang, enggak usah lah. Saya bilang, kalau saya enggak suka doa-doa, Pak. Kenapa? Kan enggak ada aspek tanpa doa, kan? Makan siang pun doa. Ya. Apapun doa, kan semua doa. Setiap item kedua dalam hidup kami, kan? Dengan doa, dengan doa. Nah, saya begini, Pak. Saya begini. Saya melihatnya begini. Melihatnya makro. Melihatnya makro. Tuhan sudah menetapkan saya menjadi pengajar. Menjadi pengajar pemberita firman. Maka kalau ada tugas-tugas yang berhubungan dengan ini, Ya saya enggak perlu doa. Masih banyak pokok doa, gitu loh. Masih banyak pokok doa. Karena Tuhan sudah jawab saya, gitu loh. Kan saya lihat. Pokoknya ini panggilan Tuhan untuk saya. Leading, managing, writing, teaching, preaching. Nah, kalau ada hal-hal khusus yang diminta oleh pemerintah, oleh gereja, oleh okrum tertentu. Lalu saya pikir, oke. Ini sesuai dengan bidang saya. Dengan visi saya ini. Dari Tuhan. Oke. Ya, amin. Saya langsung amin. Ya, jadi seperti itulah. Kenapa? Karena itu panggilan saya. Jika itu panggilan Bapak Ibu, aminkan. Ya, karena ini berkaitan dengan conviction juga. Keyakinan yang kokoh. Amin. To be a leader is a special calling. Is a special call and defined call. So, hiduplah sesuai dengan panggilan. Kalau Tuhan panggil, ingat, Tuhan lengkapi. Biapun saya bodo-bodo. Kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti sertai. Biapun banyak masalah. Kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti pakai. Tapi kalau Tuhan tidak panggil, mohon maaf, saudara berteriak-teriak saja. Sampai Bapak Ibu menyerah. Rugi, kalah, mundur. Sudah habis-habisan. Baru Tuhan pimpin bertobat. Ayo kembali lagi pada maksud saya. I have a dream for you, Stephanie. And I have a dream through you. Don't have dream by your own self. Janganlah engkau memimpi sendiri. Yang kedua, mandat ilahi. Divine commission. Divine commission. Memimpin suatu mandat ilahi. Suatu penugasan Tuhan. Yang tidak bisa dibantah. Yes, just mention. Yes, Lord. Here I am. Send me. Tidak bisa dibantah. Itulah yang tadi Pak Mingus katakan. Tidak bisa ditolak. Kita tidak mau memang. Siapa yang mau? Saya juga anti jadi dosen. Saya ini bukan hanya anti nyamuk. Anti dosen. Anti guru. Itu urutan terakhir. Pertama, pengkoba KKR. Misionalis kedua, pengkoba KKR. Ketiga, gembala sidang. Keempat, apa? Kelima. Baru terakhirlah guru atau dosen. Tidak suka saya. Tetapi pada waktu saya tahu ini mandat ilahi. Maka sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang saya fokus dalam dunia pendidikan. Tetapi tidak juga tertutup. Tahu juga saya bermisi. Saya utusan misi. Long term and short term. Dan juga tidak hanya misi. Tidak hanya ke luar negeri. Mencari jiwa-jiwa terhilang di antara orang-orang di sekitar saya. Itu jiwa yang terhilang. Itu pun misi. Jangan mising dong pengertian. Ada manat ilahi. Yang ketiga. Yang tadi saya sebut. Ada beban. Passion. Hasrat. Memimpin itu sesuatu beban dan atau kerinduan. Saya rindu sekali. Wow. Bapak-bapak. Inilah yang membuat kita bergairah dalam berkotbah, mengajar, menulis, menginjili. Kenapa? Karena ada passion. Coba tiga loh. Ada divine calling. Lalu ada passion. Ada mandat ilahi. Wah, tidak bisa dibantah loh. Mandat ilahi hanya berkata inilah aku Tuhan. Oke Tuhan. Jangan tapi Tuhan, tapi Tuhan, tapi Tuhan. Saya pikir Tuhan terlalu sabar yang kita terlalu banyak alasan. Terlalu banyak alasan. Hanya yes Lord inilah aku. Baru muncul passion juga. asrat menggebu-gebu. Kurangi jam tidur. Tidak mati kok. Saya dulu ya. Kalau Bapak-Ibu tahu saya mengajar di I3 dulu satu semester kurang dari pada 23 mata kuliah. Itu bukan bohong. Setiap kota saya mengajar mulai dari Syantar, Medan, Batam, Palembang, Bengkulu. saya mengajar Jakarta, Semarang, Jogja, Pantianak, Anjungan, Samarindah, Balipapan, Palu, Makassar, Surabaya. Satu semester sekitar 23 mata kuliah. Pasti ini bertentangan dengan pemerintah. Ini direkod. Tidak apa-apa. Ini kelemahan saya kok. Kan kita hanya mengajar 12 SKS sebenarnya kan. Saya tahu itu. Tapi terus diminta, diminta, diminta. Dan masih mudah saya bisa mengajar dari pagi hari sampai malam. Hanya saya nggak bisa pakai aircon. Pasti suara saya hilang. Ini pun saya di kamar saya matikan aircon. AC dalam bahasa Jepangnya. Tetapi sekarang makin mulai tua. Saya sudah mulai menuju ke 60. Sudah mulai menuju menuju bukan sudah menuju ke 60. Jadi memang sudah mulai lelah. Tadi saya gym juga. Fitness. Satu jam. Lari setengah jam. Minum vitamin juga. Tetapi bukan itu, Bapak-Ibu. Ini loh yang saya begini. Saya rindu. Ini kan direkod. Lalu tidak hanya dinikmati atau dipikirkan oleh 38 mahasiswa. Tapi kan tersebar di seluruh dunia. Memang saya sedang merancang ya. Saya sedang menyiapkan. Sebenarnya mungkin next semester saya akan membuat khutbah-khutbah singkat dalam bahasa Inggris. Supaya semakin melebarkan Injil. Tapi khutbahnya jangan sosial. Khutbahnya tentang Injil. Dan saya rindu semakin luas Injil. Sampai ke Afrika, Amerika Latin, dan mungkin ke first country, bukan third world country, but first world country. Dunia pertama. Ya. Itulah passion. Ayo Bapak-Ibu. Apa passion Bapak-Ibu? Jangan tunggu nanti tamat MTH. Tenggulah sekarang. Tuhan, give me passion. Kalau Bapak-Ibu tidak punya passion, Bapak-Ibu akan sangat gampang jadi pasien. Yang keempat, kepercayaan Pak. Bapak memimpin suatu kepercayaan dari Allah. Dari Allah, dan dari lembaga. Ini trust. You are trustable. Kamu dapat dipercaya. You are trustable. So, memimpin adalah suatu kepercayaan dari Allah. Dan Paulus pun mengungkapkan hal yang sama. Bahwa dia menerima kepercayaan dari Allah. Dan juga dari orang-orang yang dipimpin. Ini kepercayaan. Maka itu jangan sia-siakan saya sedang marah. Tadi saya dikunjung oleh Pak Christian Lasut dari Batam. Lalu saya sampaikan kemarahan saya bukan kepada dia. Kepada lembaga lembaga yang diam. Aduh saya katakan. Ini kesempatan berbuat ini. Kesempatan berkaira, berkarya. kenapa tidur gitu loh. Jadi ketua, jadi sekretaris, jadi pendara, jadi pemimpin, kok diam dan tidur. Saya marah loh. Termasuk lembaga-lembaga negara yang banyak tidurnya sekarang. Saya terus terang marah saya ini betul-betul membuat saya banyak berdoa. Saya tidak bisa ungkapkan di sini karena ini record kemarahan saya pada lembaga yang mengabaikan Indonesia dan mengabaikan sekolah-sekolah saya juga tidak terlalu percaya dengan Nadiem Makarim dengan Kampus Merdeka enggak saya tidak melihat prinsip filosofis di ini hanya terbawa prinsip-prinsip lebih banyak kepada marketing-marketing kok saya belum tertarik saya sudah baca dan sudah pelajari mengenai Kampus Merdeka tetapi saya mencermati apa bedanya sih lagi pula mohon maaf kantor-kantor pemerintah masih kaku dan masih tertutup mau bilang freedom mau-mauan kosong nih oknum-oknum tertentu dan juga kementerian-kementerian tertentu saya mau kalau bisa dipersoalkan oleh negara supaya saya bersoal jawab karena itu jelas-jelas enggak benar kok nanti setelah Makarim jadi menteri pendidikan ini siapa yang ganti berubah lagi kan berubah lagi loh kita ini berapa kali ganti kurikulum ini aneh sekali pemerintah ini harus kita semarah loh dipermainkan rakyat ini dipermainkan KBK kurikulum berpaskompetensi kurikulum 13 kurikulum apa sekarang mau tambah lagi dengan free dengan kebebasan kampus kampus merdeka apaan merepotkan anak saya di di universiti di Surabaya sekarang menyusahkan orang tua dan menurut saya coba ya anak bungsu saya dia ambil sarjana pendidikan Kristen lalu dia baru selesai KKN di kelurahan saya bilang apa hubungannya kamu dengan bahasa Inggris dan kelurahan apa itu namanya kamu merdeka aneh-aneh loh coba satu semester ini apa kemajuan Inggrismu kamu ingin menjadi inggris satu semester apa yang kamu dapat saya terus terang setidaknya kami keluarga kami empat orang pernah dan sedang mengenyam universiti Indonesia yang akreditnya unggul-unggul tapi bobroknya banyak saya sudah menyurat presiden saya sudah menyurat ke presiden Jokowi bukan sekitar ngomong saya apa banyak mohon maaf sudah digaji negara banyak universitas universitas negara dosen-dosen sekarang banyak bisnis pribadi jahatlah mereka itu mau di universitas manapun banyak dosen bisnis pribadi mahasiswa ditelantarkan anak saya pun tulis tesis enggak dibimbing apa enggak bobrok sekali negara kita dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul rusak ini loh serius sekali saya menangis ya tapi disini kita kembali sayang sekali mereka ini diberi kepercayaan oleh negara tapi enggak responsibel ya yang kelima kesempatan wah hidup ini adalah kesempatan tapi saya tempatkan nomor lima bukan nomor satu jangan coba-coba ya ini hanya nomor lima nomor satu panggilan Tuhan bukan kesempatan mari kita saya koreksi dengan lagu yang dikarang oleh pendeta yang saya hormati orang Ambon yang bagus tetapi bukan salah dia salahnya komentar-komentar sekarang loh yang menempatkan kesempatan itu seperti yang utama oh salah itu kelima Om ada peluang memimpin suatu kesempatan untuk melayani dan menderita ya ibu Herlin Pirena sering bersama kami dan dia berkomentaran suka dengan lagu hidup ini adalah seperti itu saya sebenarnya tidak bisa nyanyi nanti anak-anak saya ceritakan apa papa jangan nyanyilah yang malu kami bukan papa yang malu papa kan tidak tahu malu kami loh anak-anak papa yang masih tahu malu papa jangan nyanyilah tempoh hari saya tulis buku ya tentang teologi seksual oh anak saya protes itu sudah lama sebenarnya saya menulis tentang teologi seksualitas itu sejak tahun berapa saya tulis itu semua sudah lama sebenarnya mungkin sudah dimulai ide itu sudah sekitar tahun 2016 atau 2017 tapi anak saya bilang papa jangan lapa nanti kami enak-enak disebut eh papamu ya ahli seksual ya jangan tulis pak jangan tulis jangan tulis oh anak saya itu protes saya saya gak tulis tapi saya gak bisa menahan diri beban saya akhirnya akhir tahun yang lalu saya menulis buku tapi saya tidak menulis teologi seksual melainkan teologi gender biar anak-anak saya tidak malu katanya eh papamu ahli seksual ya anda enak pendeta ahli seksual saya hasilkan buku teologi gender dan seksualitas kenapa saya tulis buku itu tiga salaman lebih karena beban ini lalu ini kesempatan secara khusus saya mau menanggapi perkembangan LGBT di dunia termasuk yang diakomodasi oleh PGI pada tahun 2016 bulan Juni kesempatan termasuk kesempatan menderita bapak ibu kesempatan menderita untuk menderita yang dikendaki itu berharga sekali kita ini terlalu banyak menderita tapi menderita sendiri tidak berharga coba kita ini terlalu banyak menderita kenapa tapi menderitanya menderita sendiri karena kesalahan sendiri salah hitung salah anggap salah pilih suami salah pilih istri salah pilih pakaian tidak cocok buang menderita terlalu banyak penderitaan kita karena kesalahan kita dan dosa kita tetapi mari kita menderita karena kehendak Tuhan dan penderitaan yang dikendaki Tuhan yaitu karena pemberitaan Injil menderita karena pemberitaan Injil itu kesempatan yang tidak dialami oleh banyak orang mintalah ya oke terakhir memimpin itu adalah misi suatu misi yang harus dikerjakan sampai tuntas bukan sampai berhasil saya sudah katakan saya benci kata berhasil kalau dikaitkan dengan dengan Tuhan kalau berhasil itu dikaitkan dengan gereja enggak ada dasar gitu loh tapi kalau berhasil dikaitkan dengan pemerintah dengan sains dengan pembangunan bangsa ya oke oke saja karena ada parameter kan ada parameter dulu airport Indonesia hanya 7 sekarang 27 itu kan ada parameter maka bisa berhasil tapi kalau dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu kalau dapat gelar STH MDF MTH DTH PSD itu berhasil ya enggak lah telah mencapai mencapai sampai tuntas gitu itu saja ya tuntas studinya dia saya sudah tuntas studi apa berhasil enggak berhasil karena juga baru mau melayani kalau mau berhasil dan sampai mati tak seorang hamba Tuhan yang berhasil dengar saya tolong ya saya minta di kuburan saya jangan dituliskan kata berhasil kecuali mungkin Pak Defri ini jahat pada saya dia pura-pura jadi tukang ngomong kepada anak saya saya bisa bantu enggak membuat kuburan untuk papamu lalu Pak Defri tulis hamba Tuhan yang berhasil kurang ajar dia sudah tahu saya benci kata berhasil di batu nisan saya dia tuliskan hamba Tuhan yang berhasil saya katakan saya paling benci keberhasilan saya hanya ada kerinduan kehendak Tuhan terlaksana di dalam aku dan melalui aku itu saja kiranya ini pun kiranya kan kiranya kehendak Tuhan terwujud terlaksana di dalam aku dan melalui aku amin itu loh bukan berhasil nanti kalau kita berhasil Tuhan yang setanya coba bagi-bagi dong hasilnya bagi-bagi hasilnya jadi Tuhan Yesus disini yang paling tepat sampai tuntas Tuhan Yesus berkata sudah genap Rasul Paulus berkata menulis aku telah mengakhiri pertandingan ini bukan berhasil loh masa Tuhan Yesus pun tidak berhasil kemudian masa Pak Abraham berhasil mau enggak kan enggak mungkin Tuhan Yesus aja enggak berhasil lalu kita mencapai diri berhasil kan menghina itu Tuhan Yesus aja berkata sudah genap atau sudah selesai dan Paulus pun menulis aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik aku telah mencapai garis akhir enggak enggak ada kata berhasil bertobatlah dan berbaliklah buang kata berhasil ya terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian amin terima kasih Terima kasih.